Pemirsa hari pertama puasa ternyata tidak menghalangi sekelompok pemuda di Makassar untuk tawuran. Mereka saling serang menggunakan batu, anak panah serta senjata tajam. Akibat tawuran ini sebuah mobil milik warga yang terparkir rusak terkena lemparan batu. Bulan puasa mestinya dimanfaatkan untuk lebih meningkatkan diri kepada ilahi. Namun ini tidak berlaku bagi sekelompok pemuda di kota Makassar. Mereka justru terlibat tawuran dengan menggunakan batu dan busur panah serta benda tajam. Tawuran ini terjadi di jalan Sungai Sadang. Aksi tawuran ini mengakibatkan pengguna jalan enggan melintas karena takut menjadi sasaran empuk lemparan batu. Selain membuat arus solitas macet, tawuran ini juga menyebabkan sebuah mobil warga setempat rusak terkena lemparan batu. Tawuran ini akhirnya meredah setelah berlangsung hampir setengah jam setelah apal kepolisian tiba di lokasi. Diduga tawuran ini dipicu akibat dendam lama.